Anda kembali di Ragam Perkara, pemirsa jasad wanita tanpa identitas ditemukan di area perkebunan di Jepara, Jawa Tengah. Jasad yang terbungkus karung pakaian tersebut diduga korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah bekas luka kekerasan di tubuh korban. Warga di sekitar area perkebunan desa Kepuk, Jepara, Jawa Tengah dikejutkan dengan penemuan jasad wanita tanpa identitas dalam karung pakaian laundry. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang petani yang sedang mencari rumput. Ketika itu, ia mencium bau tak sedap saat melintas tak jauh dari lokasi mayat ditemukan. Warga yang menemukan segera menghubungi limas tempat. Setelah karung dirobek dengan sabit, terlihat kaki manusia dengan kondisi mayat yang telah membusuk. Diperkirakan, korban meninggal sudah beberapa hari yang lalu. Seorang petani di luar sini bau basin. Terus, bau basin itu nelpon RT. Pak RT terus nelpon Hansipe, disuruh melihat. Terus Pak Hansipe itu nggak bawa arit, terus pinjam arit ke saya. Terus itu dibredel, kelihatan kakinya. Polisi menduga, jasad perempuan dalam karung merupakan korban pembunuhan. Karena ditemukan adanya bekas luka kekerasan pada leher, kepala, dan dada. Hingga lidah menjulur keluar. Mayat tersebut mengeluarkan atau menjulur lidah. Lidahnya menjulur keluar. Kemudian ada beberapa kekerasan, tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh, di bagian leher dan kepala. Kemudian tindakan kami setelah ini melakukan otopsi terhadap jenazah berjenis kelamin perempuan ini untuk diketahui identitasnya, kemudian untuk diketahui juga penyebab kematian. Petugas kini masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas korban. Ciri-ciri korban, yaitu usia diperkirakan 35 tahun, mengenakan celana panjang warna hitam serta kaos warna kuning. Dari Jepara, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan.